bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya balik lagi di channelnya tutorial milenial dalam video ini sesuai dengan judul ya saya akan menunjukkan kepada teman teman semuanya bagaimana caranya untuk memainkan atau menggunakan hero elite ya nah elite ini disini role nya mage kemudian untuk spesialis nya charge dan regen ya kemudian diceritakan disini di game mobile legend bahwa alis ini merupakan salah satu blow demon ya yang merupakan sebuah ras yang mengambil daya hidup dari orang lain untuk mempertahankan tubuh mereka sendiri dan mon elf yang merupakan mangsa utama blow demon ya disini mon elf ini salah satunya adalah oke kita lihat dulu skill-skill alis seperti apa mulai dari pasifnya ya disini ketika minion terdekat mati minion tersebut akan menciptakan blood orb ya setiap blood tersebut yang diserap oleh alis akan meningkatkan max HP alis ya sebesar 10 secara permanen kemudian setelah menyerap 12 atau 25 sampai 50 blood orb alis akan menerima peningkatan 10% cooldown reduction ya 10% magic light steel atau 40 movement speed secara permanen kemudian untuk skill yang pertama disini alis akan melepaskan blood stream ke arah yang telah ditentukan ya kepada target kemudian akan memberikan damage kepada lawan dan alis akan segera teleport ya atau pindah tempat ya ke lokasi setelah stream tersebut ditembakkan ya kemudian ini untuk skill 2 nya alis akan memberikan damage kepada lawan terdekat ya dan menyebabkan efek stun ya kepada lawan-lawan yang berada di sekitarnya kemudian untuk skill 3 nya ini alis akan memberikan damage kepada lawan yang berada di sekitarnya dan memulihkan HP untuk dirinya sendiri nah jadi yang terkena skill 3 alis ini nanti HP target-target yang berada di area skillnya itu akan berpindah ke HPnya alis ya jadi yang target berkurang yang alisnya bertambah nah oke bagaimana cara untuk menggunakan alis atau memainkannya kita langsung saja training di fitur yang telah disediakan oleh mobile legend ya nah disini saya pilih alis kemudian untuk mutuhnya saya pilih alis juga ya kita cari dulu oke kemudian disini untuk battle skill nya ya saya rekomendasikan pakai yang petripa ya yang seperti stun untuk membekukan lawan atau target atau bisa juga teman-teman menggunakan plamsuit ya nah kemudian untuk build nya disini saya biasa menggunakan build yang sudah direkomendasikan seperti yang pertama disini ada pleating time kemudian demon shoes holy crystal winter truncheon kemudian blood wing dan yang terakhir ada jenius one ya nah kadang ini saya suka rubah ya untuk build nya sesuai dengan kebutuhan kalau misalnya sering mati saya biasa pakai yang immortal kemudian untuk sepatu nya ini biasanya saya ganti dengan yang ini ya yang untuk mengurangi cooldown ya magic shoes nah kemudian untuk set emblem nya saya itu juga tergantung kebutuhan ya kadang pakai yang ini untuk mengurangi harga item ya kadang pakai yang untuk menambahkan damage oke kita langsung saja mulai untuk cara bermainnya oke ketika memainkan alis ya skill yang harus pertama kali di unlock adalah skill pertama ya yang blink nah ini skill pertama ini damage nya cukup besar dan juga bisa digunakan untuk teleportasi ya jadi kalau mau kabur itu sangat gampang contohnya seperti ini ya saya arahkan ya ke yang ada dinding nya disini nah kan ada dinding nah ini ada yang muter-muternya ya itu sebelum yang muternya habis kalau di tekan ya itu dipencet nanti kita akan langsung berpindah ke area target ya seperti ini nah jadi akan berpindah jadi ini sangat efektif untuk kabur ataupun untuk mengejar musuh ya untuk skill pertamanya nah kemudian untuk skill nya yang kedua skill alis yang kedua itu efeknya immobilizer ya seperti stun untuk memberhentikan target ketika ya 1-2 detik dan itu sifatnya area ya jadi skill area bisa kebanyak lawan atau kebanyak musuh dan bisa digunakan untuk minion ataupun hero k premi udah ini ya ini ya ya oke ini ya ini ya ini ya ya kat 3 Hai skill ketiga nah disini untuk skill ketiganya jadi kalau misalnya HP alis sekarat ya tinggal dikit kita bisa menggunakan atau mengambil HP musuh ya Nah seperti ini otomatis akan tertarik HP musuhnya ya dan itu jika musuhnya jago tidak bisa diam kita bisa memanfaatkan battle skill untuk membuat musuh tidak bisa bergerak Nah itu bisa dilakukan ketika skill 2 alis di dalam nah untuk farming juga ini cukup kuat ya kalau alis sendiri juga pakai skill 1 skill 2 dan skill ketiganya jadi tidak perlu bantuan tank ataupun fighter ya Nah tapi untuk match jarang digunakan untuk farming karena yang cocok farming itu hanya fighter assassin dan mm ya Nah mungkin itulah sedikit penjelasan atau tutorial dari tutorial milenial mengenai bagaimana caranya untuk menggunakan Hero Mage Alice di game mobile Legends semoga bermanfaat dan kalau kamu menyukai video ini tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dan berkembang dengan cara mengetuk tombol subscribe yang berada di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like comment bagikan video ini kepada yang lainnya Terima kasih telah menonton sampai berjumpa kembali di selain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati